Finally aku bisa nemuin lip tint yang sesuai banget sama apa yang aku mau. The best lip tint ever? Hey everyone, welcome back. Balik lagi sama aku Sylvia. Di video kali ini aku bakalan ngebahas salah satu lip product yang baru-baru ini launching dan kemarin tuh waktu launching promo, itu promonya gede banget. Sampai akhirnya aku beli juga saking aku penasarannya sama performa lip tint ini dan kebetulan memang harganya juga lagi murah banget kan. Yes, hari ini aku bakalan ngebahas IOMI Color Lip Tint. Jadi IOMI ini adalah produk lokal, udah Bepom dan cleannya ini lip tintnya mereka itu vegan. Terus kalo aku baca kandungannya, ini bener-bener kayak aman banget gitu digunakan dan cocok banget dibuat ibu hamil kayak aku yang masih agak-agak worry kalo mau pake lip product yang kayak gimana. Nah kalo kalian juga udah penasaran sama lip tint ini, kira-kira bedanya apa sih sama lip tint yang biasanya ada di pasaran? Terus kira-kira worth to try gak ya? Nah kalo kalian udah kepo juga, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini ya. Kalo udah, yuk kita langsung masuk aja ke detail reviewnya. Oke guys, itu dia tadi sedikit overview produknya. Aku akan bahas mulai dari packagingnya. Jadi untuk packagingnya sendiri, mereka ini hadir dalam box. Boxnya sendiri ini kualitasnya bagus banget ya, terus desainnya juga sesuai banget sama karakter produk IOMI yang lainnya. Di bagian depannya ada tulisannya IOMI Color Lip Tint, terus ada shades-nya. Nah disini juga komplit banget mulai dari ingredient-nya, tempat produksi dan distribusi, nomor PPOM, serta expiry date-nya. Dan untuk packaging dalamnya sendiri, dia ini hadir dalam bentuk tube tabung gitu. Ini di bagian bawahnya tuh transparan tapi di-blurin, jadi kita masih bisa lihat warna dari lip tint-nya dari bagian luar. Dan untuk tutupnya ini semua warnanya sama ya, dia kayak warna pink, peach, solid gitu. Dan ini bahannya ngedoft. Untuk keterangan shades-nya kalian bisa temukan di bagian bawah produknya. Untuk aplikatornya sendiri ini masih sama persis sama lip product pada umumnya, jadi dia bentuknya do-food yang agak miring, jadi ini masih gampang banget untuk aplikasi. Oke lanjut ke shades ya, jadi untuk shades-nya sendiri mereka ini hadir dalam 3 shades. Dan sebelum aku bahas warnanya satu persatu, yuk kita lihat dulu swatch dan try on-nya di bibir aku. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's fine. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. Oke guys, itu dia tadi ketiga swatch dan try on-nya di bibir aku. Sekarang aku bakalan mulai bahas satu persatu. Yang pertama ada shades Coco. Nah ini warnanya tuh orange. Orangenya tuh kayak orange deep gitu. Unik banget warnanya. Aku jarang banget nemuin lip tint dengan warna kayak gini. Dan alasan pertama kenapa aku beli lip tint di Yomi ini karena ada si warna Coco ini. Yang kedua ada shades Berry. Nah kalau yang Berry ini warnanya lebih ke merah tapi ada dusty pinknya. Jadi waktu dipakai itu nggak terlalu ngejreng ya. Jadi warnanya tuh masih masuk banget ke kulit. Dan ini tuh warnanya juga unik ya. Aku nggak pernah nemuin warna kayak gini di lip tint lain. Nah untuk shades Cherry, ini dia warnanya tuh merah yang agak keungguan gitu. Nah dibandingkan kedua shades yang lain, shades Cherry ini yang warnanya tuh paling deep. Warnanya juga cukup unik. Terus dia bisa bikin wajah kelihatan kayak lebih cerah gitu. Nah untuk pilihan warnanya sendiri, walaupun dia cuma tiga, tapi menurut aku tiga-tiganya tuh beda banget sama lip tint pada umumnya. Biasanya lip tint itu kan warnanya antara merah, pink fuchsia, atau orange cool tone gitu. Tapi kalau yang ini nggak, dia beda banget warnanya. Pilihan warnanya bener-bener unik. Jadi menurut aku kalau kalian bosen sama warna lip tint yang gitu-gitu aja, kalian bisa banget cobain yang dari Yomi ini. Oke next, aku akan bahas teksturnya. Untuk teksturnya dia ini relatif cair, tapi dia nggak terlalu cair banget ya. Jadi masih berasa banget moisture-nya waktu di-blend. Dia juga lumayan cepet nge-stainnya. Dan untuk finishnya sendiri, dia kayak ada sedikit glow-nya gitu. Dan untuk glow-nya ini juga ikutan nge-stain di bibir. Nah salah satu yang menurut aku menarik banget dari lip tint ini, dia itu mengandung tiga bahan yang bisa memoisture bibir kita sekalian. Yang pertama ada jojoba oil. Yang kedua ada macadamia ternifolia seed oil. Dan yang ketiga ada hydrogenated castor oil. Makanya kenapa waktu kita pake, dia tuh nggak bikin bibir kita kering sama sekali. Jadi kalau kalian punya bibir yang relatif kering kayak aku, kalian bakal nyaman banget sih pake ini seharian. Dan untuk aromanya sendiri, dia kayak aroma-aroma sweet. Jadi kayak aroma permen kelapa gitu. Enak banget sih aromanya. Dan aromanya ini juga nggak terlalu strong. Jadinya masih nyaman banget waktu kita pake. Oke lanjut ke pigmentation. Jadi menurut aku dia pigmentasinya tuh ada, tapi nggak terlalu parah banget ya. Makanya kenapa finishnya di bibir itu lebih ke natural look. Kecuali untuk yang shade-shed cherry, ini warnanya tuh yang paling pigmented daripada kedua yang lainnya. Tapi walaupun finishnya itu lebih ke natural warnanya, tapi dia tetap bisa nutupin warna bibir asli kita. Jadi buat temen-temen yang bibirnya relatif gelap, tenang aja. Ini masih bisa banget kalau kalian mau cobain. Lanjut ke long wear-nya. Jadi untuk long wear-nya sendiri, seperti biasa ya, kalau lip tint itu udah pasti tahan lama, dia tuh udah pasti nge-stain di bibir kita. Dan yang aku suka di sini, nge-stainnya itu nggak cuma warnanya aja, tapi glow finishnya pun dia tetap nge-stain di bibir. Nah waktu dihapus, dia cukup susah, tapi nggak sesulit aku ngapus lip tint pada umumnya. Terus aku udah cobain seharian juga, aku udah pake makan, dia tuh tetap awet. Terus hilangnya tuh nggak aneh gitu. Kalau lip tint biasanya itu dia hilangnya aneh. Jadi dia cuma nyangkut di bibir-bibir aku yang kering aja. Jadi dia kayak sariawan gitu. Ada bagian yang masih ada, ada bagian yang udah hilang. Nah kalau yang dari Yomi tuh nggak sama sekali, jadi dia tuh hilangnya bener-bener kayak rata gitu. Dan aku pribadi suka banget sama cara menghilang dari si lip tint ini. Oke lanjut ke harganya. Jadi untuk harganya sendiri, ini dibanderol dengan harga Rp89.000.000. Lumayan pricey ya. Tapi kemarin aku beli itu di harga Rp19.000.000. Dapet 3 shades. Jadi kemarin promo loungingnya bener-bener lumayan banget. Semoga mereka ada promo lagi. Jadi begitu ada promo, kalian langsung beli aja. Karena ini bener-bener bagus banget sih lip tintnya. Dan isinya ini ada 3 mili. Memang relatif sedikit, tapi menurut aku udah cukup lah ya. Nah kalau kalian mau beli juga, nanti linknya aku bakalan taruh di description box aku. Jadi jangan lupa untuk ngecek kesana ya. Oke terakhir aku akan kasih conclusion aku. Jadi untuk packagingnya, aku suka banget. Dia simple, tapi kokoh, dan masih travel friendly. Aplikatornya juga enak banget untuk aplikasi. Lalu untuk shansi sendiri, ini bener-bener unik banget. Aku bosen banget sama warna lip tint yang itu-itu aja. Makanya waktu aku ngeliat 3 shades dari CEO Mi Lip Tint ini, aku langsung buru-buru mau beli. Karena memang warnanya tuh warna-warna natural gitu. Nah untuk teksturnya ini aku juga suka banget. Karena dia ini relatif cair, jadi masih gampang untuk di-blend. Terus dia juga ada natural glow-nya gitu. Jadi menurut aku dia kayak perpaduan antara lip tint, lip glow, sama lip cream juga. Karena warnanya juga cukup pigmentat. Terus yang aku suka lagi, dia tuh nggak ngumpul di tengah bibir gitu. Jadi waktu dipakai, dia bisa rata ke seluruh bibir. Terus karena ada kandungan oil-nya, dia juga jadi nggak bikin bibir kering dan nyaman banget dipakai seharian. Pigmentasinya juga pas banget ya. Jadi dia nggak terlalu yang ngejreng gitu. Makanya kalau kalian ini suka sama tipe-tipe bibir Korea ya, warnanya tuh ada, tapi nggak ngejreng. Nah kalian cocok banget pake yang IOMI ini. Untuk longwernya juga menurut aku ketahanan ini pas banget ya. Dia bisa nge-stain, dia bisa tahan lama, tapi fading-nya itu lebih smooth gitu loh. Nggak yang bercak-bercak nantinya. Cuma memang untuk harganya sendiri ini masih relatif pricey. Tapi terang aja, mudah-mudahan mereka cepet-cepet diskon. Nah begitu mereka diskon, langsung deh diborong aja sih liptinnya IOMI ini. Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat temen-temen semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video lainnya dari aku. Dan kalau kalian punya request, mau dibikinin review apa, langsung aja tinggalin komen di bawah atau bisa DM ke Instagram aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye.